Hai guys, Itzintah here Aku lagi nemuin suamiku ke Semarang nih selama seminggu ke depan Karena suamiku mau ikut tes masuk PPDS di Undip Jadi harus stay selama 8 hari 7 malam di Semarang Dua hari kemarin kami sempet stay di apartemen Alton yang lokasinya deket banget sama Undip Tapi hari ini kami memutuskan untuk pindah ke hotel aja Buat kamu yang lagi cari rekomendasi hotel murah di Semarang Tonton sampe akhir ya Kami akan pindah ke hotel di hari ketiga ini Sebelumnya kami stay di apartemen Alton tapi kami gak nyaman menginap disana Apartemen tersebut lebih cocok untuk sewa tahunan sih menurutku Hari ini kami akan pindah ke hotel Krakatau yang ada di jalan Krakatau nomor 8 Semarang By the way hari ini Semarang panas banget guys Semoga aja AC di hotel gak separah di apartemen kemarin Nah ini kami udah mau sampai guys Ternyata hotelnya gak berada di pinggir jalan besar Melainkan berada di dalam jalan kecil satu arah seperti ini Tapi akses parkirnya tuh gampang dan praktis banget Tinggal parkir di depan hotelnya langsung Hotel Krakatau ini merupakan hotel bintang 2 yang dikelola oleh Azana Ini kami lagi proses check in dan depositnya tuh sebesar 50 ribu rupiah guys Di dekat lobby ada toko yang menjual barang-barang estetik ala Korea Ini tuh bukan hotel besar tapi aku merasa lebih nyaman berada disini Ini aku lagi nungguin suami nurunin barang bawaan ke kamar Meja Balvet tersebut menarik perhatianku guys Ternyata tersedia minibar Ada teh dan snack yang bisa kita nikmati Gak ada minibar di dalam kamar Namun tersedia minibar untuk umum di lobby Ada jual minuman dingin juga Kalau malas ke Indomart atau Alphamart Bisa langsung beli disini Jadi minibar ini hanya tersedia di jam check in ya Siang sampai malam gitu Nah kalau ini tempat makannya Kalian bisa pakai meskipun gak beli makanan di hotel Jadi kalian bisa beli makanan di luar Lalu makan disini Feel free to use it Akses untuk naik ke atas ada dua pilihan guys Naik lift bisa, naik tangga juga bisa Nah tapi karena aku lagi bawa koper Jadi aku memutuskan untuk pakai lift aja Untuk liftnya sendiri bukan lift yang besar ya guys Maklum karena ini memang hotel kecil Kapasitasnya mungkin bisa muat 4 orang deh Ini kami dapat kamar di lantai 2 guys Nah udah sampai di kamar nih Untuk kamarnya nih kami pesen yang twin bed Karena lebih murah Cuma 225 via Agoda Kamarnya gak besar Tapi bagiku ini udah cukup sih Untuk istirahat selama beberapa hari ke depan Karena kasurnya kami jadikan satu Jadi ada space untuk Elena bermain Kamar mandinya bersih Tapi sayang gak ada pewangi ruangannya Baunya cukup mengganggu sih Menurutku kamar mandinya simple and cozy guys Ini untuk area wastafelnya Jadi di atas wastafel tuh ada cermin dan juga rak Lalu untuk amenities toiletnya Ada handuk, sabun, shower cap dan sikat gigi Untuk airnya bisa air panas dan dingin ya Sayang banget karena airnya gak terawat guys Karena ini cuma hotel bintang 2 Jadi gak ada minibar Cuma dapet air mineral 2 piece Aku dan Elena sempet sakit Pas hari keempat di Semerang Kami batuk dan demam Aku mau buatin Elena telohanku Tapi gak ada air panas Dan ternyata waktu telepon resepsionis Mereka bisa bantu bawain air panas ke kamar Akhirnya bisa bikin telohanku Kami juga sempet minta tolong panasin soto yang kami beli Dan mereka bisa membantu Jadi meskipun cuma hotel bintang 2 Tapi secara pelayanan kami puas banget Ini aku kasih lihat ke kalian Suasana hotel di malam hari Sampai jumpa di video selanjutnya By the way kasurnya pake king coil guys Padahal hotel bintang 2 Gak ekspek sama sekali sih Kalau bakalan pake king coil Untuk pria Sekalian bisa pake cermin yang ada di dinding sebelah kasur Ada meja belajar di depan kasur Suamiku bisa belajar disini Ini tuh bukan hotel besar Ruangan kamarnya aja luasnya cuma 18 meter persegi Tapi gak tau kenapa aku ngerasa lebih nyaman disini Daripada di apartemen kemarin Mungkin karena disini ACnya lebih dingin Meskipun gak sedingin AC di kamar sendiri sih Gordannya gak ada fitrasnya guys Jadi kami gak bisa buka gorden demi privacy Biar gak panas juga sih Semarang panas pol soalnya Buka gordennya kayak gini ya guys Jadi ada tali yang bisa ditarik gitu Tadi aku sempet bingung buat buka gordennya Wardropnya ada di sebelah TV guys Sayang banget TV-nya bukan smart TV Jadi gak bisa nonton Youtube Padahal free wifi Ini sekarang kami lagi ada di The Bunny Tales Toko yang tadi aku bilang Jual barang-barang estetik ala Korea Dan beneran guys Barangnya tuh cute semua Kalo nginem disini Jangan lupa mampir ya Yaudah guys Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Thank you for watching And see you on the next video Bye-bye